Nasi tragis dialami Mas Yadi 41 tahun mengemudi alat berat jenis loader warga Mijen, Demak, Jawa Tengah. Jawa korban tidak bisa diselamatkan setelah alat berat yang dikemudikan korban terperosok ke sungai sedalam 7 meter di desa Kecapi, Jepara, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban mengalami kesulitan antara korban berjepit kapi. Korban berhasil dievakuasi setelah 2 jam dengan ditarik arat bulat lain. Kecelakaan kerja terjadi saat korban tengah meratakan tanah pekarangan milik warga yang berlokasi di tepi sungai. Talu sungai yang belum lama dibangun tiba-tiba ambrol sehingga menyebabkan alat berat yang dikemudikan korban terperosok ke dalam sungai. Rencana untuk narik. Dan sudah tertarik. Sudah tertarik, terus mau meratakan sisa ini. Mungkin biar kita bisa bongkar lagi, biar kita tidak kepanter. Yang pas lagi mendorong, ratakan, malah masuk. Temboknya jebol, temboknya jebol, Pak. Oh, tembok jebol terus. Dan saat ini pengudi meninggal di PKP. Begitu. Luka yang diterita pada itu. Tapi kita lihat sekilas, jadi di bagian kepala. Jenazah disemayamkan di kamar jenazah rumah sakit umum daerah Kartini guna menjalani visum. Kasus keselakaan kerja telah ditangani aparat polsek tahunan Jepara, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!